Oke teman-teman, hari ini kita akan olah batu ini ya, ini adalah jenis batuan rubi ya Untuk kali ini kita akan olah jadikan bentuk facet ya, atau faceting teman-teman, atau cutting ya Dan ini bentuk awalnya seperti ini, kita periksa dulu bagian atas ini ya Layak untuk di cutting apa enggak, kita periksa dan ini seperti ini kondisi batunya ya Batunya lumayan cantik, dan akan kita cek juga bagian bawahnya teman-teman Kita buka dari jincinnya ya, kita menggunakan potongan kuku aja teman-teman Supaya enggak rusak batunya, selanjutnya kita cek bagian bawahnya Bagian bawahnya ternyata lebih bagus ya, seperti ini Untuk retak-retakan halus, dia itu lebih minim teman-teman Dan ini akan kita jadikan atas bagian bawahnya ya Kita balik supaya dimensinya enggak banyak berkurang teman-teman Kita pasang di handpiece, seperti ini ya Kita bakar, dan kita pasang pakai lem bakar teman-teman Selanjutnya kita paskan di alat pemasang seperti ini Ini alat untuk mengukur ya, kan ini belum begitu rata Kita cek lagi ya ini Ujung ke ujungnya, enggak begitu rata ya Masih teman-teman, proses pemasangan yang awal tadi Selanjutnya akan kita rapikan lagi Dan kita paskan, supaya rata kanan dan kirinya Dan ini sudah kita perbaiki ya Samping kanan kirinya sudah lebih bagus daripada yang pertama tadi teman-teman Dan selanjutnya kita akan kikis bagian sampingnya ya Supaya bisa jadi deck ataupun bezel sampingnya nanti Biar enggak mudah cepat pecah ataupun Kalau kebentur enggak mudah cepat gompel ya Kita rapikan bagian sampingnya seperti ini Bentuknya kita buat seperti awal tadi ya Bentuk oval teman-teman Untuk piringan gosoknya saya menggunakan merek Kanaya ya Ini murah teman-teman Merek ini bisa kita gunakan sampai beberapa bulan Untuk dimensinya saya menggunakan dimensi yang 6 inch ya teman-teman Untuk gridnya kalau batu mulia saya menggunakan grid yang halus saja Supaya enggak banyak retakannya Dan juga gompel-gompelnya teman-teman Dan ini bagian samping sudah kita rapikan Selanjutnya kita cek ulang teman-teman Dan ini penampakan dekatnya ya seperti ini Ini sudah lumayan rapi teman-teman Selanjutnya akan kita bentuk potongan dasarnya ya Kita pasang di handpiece ataupun gagang kayu Untuk fasad seperti ini teman-teman Gagang kayu lebih mudah dibuat dan juga enak untuk digunakan ya Untuk merekdam vibrasi ataupun getaran dari mesin teman-teman Karena kalau kita gunakan logam semuanya terkadang vibrasi ataupun longgar dari mesin itu getarannya Merambat ke batu jadi enggak bisa mengkilap ya Untuk proses pembentukan saya awali dari mejanya dulu teman-teman Mejanya kita cari sudutnya yang paling pas tepat dan juga siku ya Kita bolak-balik depan dan belakangnya Selanjutnya bagian potongan sampingnya Sampingnya kita buat miskat aja teman-teman Seperti ini ya untuk dasarannya Selanjutnya sub yang berikutnya lagi ya Bagian bawah atau dekat dengan bezelnya Kita potong miskat seperti ini pelan-pelan aja sampai benar-benar jadi Dan untuk potongan yang terakhir kita potong bagian dekat dengan mejanya Ataupun pancaran bintangnya teman-teman Dan ini proses pemotongan bagian permukaan paling atas ya Untuk mejanya saya menggunakan 8 sudut ya teman-teman Seperti ini jadinya Untuk penampakan dekatnya teman-teman Dan untuk bezel samping itu kita balah ataupun kita bagi jadi dua lagi Nah kalau ini adalah proses pengkilapan dengan menggunakan aluminium doral teman-teman Atau aluminium Dan ini untuk proses pengkilapan saya menggunakan serbu intan dan juga kit ya Dan ini sudah nampak mengkilap bagian mejanya Untuk proses pengkilapan seperti ini kita harus pelan-pelan juga Yang paling utama proses pemasangan piringannya teman-teman Jangan sampai oleng ya Kalau oleng bisa-bisa gak ngigit ataupun nanti cowak piringannya teman-teman Karena batunya ini keras ya Selain itu bisa-bisa gak mengkilap juga Dan ini bagian samping dari mejanya sudah kita mengkilapkan ya Selanjutnya potongan bagian bawah lagi Atau bagian yang rata dengan bodinya ya Atau bagian tengah teman-teman Sampai benar-benar jadi mengkilap seperti ini Kalau untuk batu mulia biasanya saya tambahkan minyak goreng ya Ataupun minyak zaitun untuk proses pengkilapannya Karena kalau batu mulia seperti ini cepat panas teman-teman Nah ini sudah hampir selesai ya Bagian permukaan atas Kilaunya sudah mulai mancar Dan juga lumayan cantik untuk katingannya teman-teman Untuk warna seperti ini Sebenarnya banyak juga yang menyarankan Untuk dibentuk kabosan aja ya Ataupun kabocon teman-teman Tapi karena yang punya ini pengennya kating Jadi kita buatkan kating ya Dan yang terakhir proses pengkilapan bagian dek samping ya teman-teman Kita pegangnya aja seperti ini Pelan-pelan aja Tapi jangan sampai berubah sudut yang kita gosok teman-teman Atau kita angkat bagian belakangnya Bisa-bisa melukai piringan dan juga batunya jadi gompel Untuk piringan kita gunakan piringan yang tanggung aja ya Bisa juga piringan yang 6 inch teman-teman Tapi kalau yang 6 inch teman-teman ada yang mau pesen Saya ada bahannya Tinggal kita olah ke tukang bubutnya teman-teman Untuk bagian permukaan atas sudah selesai kita olah ya Selanjutnya kita akan lepas dari handpiece-nya teman-teman Dan ini penampakan sebelum kita lepas dari handpiece-nya ya Lumayan cantik sudah kelihatan berkilau Selanjutnya akan kita buka dari handpiece-nya dan kita cek ya Bagian bawahnya gak usah dimasukkan dalam video Dan ini sudah selesai semua ya Proses pengatingannya atas dan bawah saya buat sama Ini sebelum kita facet atau kita cutting Dan ini setelah kita cutting Teman-teman kita bersihkan juga cincinnya Kita pasang kembali bagaimana Menurut kalian cantik apa enggak ya Atau lebih cantik yang awal tadi Kalau menurutku lebih cantik yang sekarang ya Tapi ada juga yang orang lebih suka Gak bosan aja ya teman-teman Dan ini lebih indah karena di cutting ulang Dan penampakannya lebih fresh ya Ini coraknya seperti bunga mawar teman-teman Warna pink dan ada seperti pakuannya ya Di bagian ujung depan itu Terima kasih sudah menonton Kita berjumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton